Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir di luwutara Sulawesi Selatan hingga kamis sore mencapai 30 orang. Enam diantaranya belum teridentifikasi. Hingga kamis sore, jumlah korban tewas akibat banjir di luwutara Sulawesi Selatan mencapai 30 orang. Dari 30 korban, enam diantaranya belum teridentifikasi. Tim Pasarnas menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan pada Jumat pagi. Dari pencarian hari pertama dan sampai hari ini pukul 17.05, yaitu berjumlah 30 orang dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang lain, Pak? Masih ada yang dicari atau bagaimana, Pak? Untuk saat sekarang ini masih ada yang dicari karena masih ada data-data dari warga atau keluarga korban yang melapor di poster. Sebelumnya, Guber Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mematau kondisi banjir bandang di Kabupaten Luwutara. Berdasarkan laporan Kesatuan Pengelola Hutan Sungai Rongkong dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwutara, banjir hidupan disebabkan longsoran yang cukup besar di pegunungan Nero yang mengarah ke Sungai Radha. Demikian juga pegunungan lainnya yang mengarah ke Sungai Masamba. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan longsoran lebih dari 20 titik di pegunungan. Banjir Kabupaten Luwutara telah menelan puluhan korban jiwa. Sejumlah korban lain masih dilaporkan hilang. Ada enam kecamatan yang terdampak banjir bandang yang meliputi 4.930 kepala keluarga. Dari Luwutara, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, AY News melaporkan.